Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan nama saya Uswatan Hasana Saya adalah seorang mahasiswa semester 4 dari Institut Ahmad Dahlan, Kota Probolinggo Baik mungkin langsung saja saya akan menjawab Pertanyaan mengenai peran paralegal dalam gugatan perceraian Islam Meskipun paralegal tidak berwenang untuk memberikan nasihat hukum Atau mewakili klien di pengadilan agama Sebenarnya mereka dapat memainkan peran penting dalam membantu progres gugatan perceraian Islam Ada beberapa peran paralegal yang mungkin bisa saya sampaikan disini Yang pertama adalah melakukan riset hukum Paralegal ini sendiri membantu klien dalam memahami hukum perceraian Islam yang berlaku di Indonesia Hal ini termasuk memahami berbagai jenis talak, hak dan kewajiban suami istri dalam perceraian Dan prosedur pengajuan gugatan perceraian di pengadilan agama Yang kedua adalah membantu mempersiapkan dokumen Paralegal dapat membantu klien dalam mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk gugatan perceraian Seperti surat gugatan cerai, akta nikah, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, atau bahkan bukti pendukung Misalnya bukti kekerasan dalam rumah tangga, atau mungkin bukti perselingkuhan Yang ketiga adalah mengkomunikasikan dengan klien Paralegal dapat membantu klien dalam berkomunikasi dengan pengacara atau VIH terkait lainnya dalam proses gugatan perceraian Hal ini termasuk menerjemahkan dokumen hukum, menjelaskan proses hukum, dan menjawab pertanyaan klien Selanjutnya yaitu mendampingi klien di pengadilan agama Paralegal dapat mendampingi klien di pengadilan agama saat sidang cerai berlangsung Hal ini dapat membantu klien merasa lebih tenang dan nyaman selama proses persidangan Yang terakhir, paralegal dapat membantu mediasi Paralegal ini jika memungkinkan dapat membantu klien dalam proses mediasi Definisi mediasi sendiri adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan antara kedua belah pihak dengan bantuan mediator Mungkin ada beberapa sumber yang bisa membantu paralegal dalam mempelajari hukum perceraian Islam Yang pertama bisa melalui buku-buku tentang hukum perceraian Islam Seminar dan pelatihan tentang hukum perceraian Islam Organisasi advokat Islam, atau bahkan website resmi pengadilan agama Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih